Pemirsa melalui pemerintah kota Bitung, mulai hari ini sebanyak 12.500 kepala keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan pangan. Pemerintah resmi menyalurkan program bantuan pangan tahun 2023 untuk masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan pangan beras ini melalui pemerintah mulai didistribusikan bulog. Di kota Bitung ini sendiri sebanyak 12.500 kepala keluarga menerima manfaat sudah mulai diselurkan dan didahului di Kecamatan Matuari. Jadi untuk kota Bitung ini adalah cadangan pangan pemerintah melalui bantuan pangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan dikoordinir oleh Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas. Kemudian untuk kota Bitung sendiri ada 12.536 KPM atau keluarga penerima manfaat untuk bantuan pangan ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Manajer Bulog tadi Pak Yassid bahwa untuk KPM, setiap KPM itu menerima 10 kg beras kurun waktu Maret sampai dengan Mei. Jadi 3 bulan ini per KPM menerima 30 kg. Dan untuk kota Bitung hari ini sudah dilaunching, langsung dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Dan hari ini juga pihak DNR atau transporter akan membawa beras pertama di Kecamatan Matuari dan ini Kelurahan Sakrat. Pemerintah Kota Bitung mengharapkan total penerima bantuan keluarga penerima manfaat untuk secepatnya menerima bantuan tersebut. Sehingga mereka bisa merayakan idul fitri dengan bahagia serta menekan angka inflasi. Tim Liputan Kawanoa TV Terima kasih telah menonton!